Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Salam Ngoprek Sagala Salah satu spare part yang bentuknya kecil tapi perannya sangat penting di dalam CPT sepeda motor metik yaitu karet damper CPT ya, bentuknya seperti apa cara kerjanya bagaimana dan fungsinya buat apa ini, saya berbagi buat teman-teman yang masih awam nah, dari bentuk itu ada banyak merknya ya semua pabrikan mengeluarkan produknya sendiri posisinya itu di dalam kanvas ganda ya disini nih ya tuh ya seperti ini bentuknya ada lagi yang cuman karetnya ada seperti ini ya ini ada logamnya kalau ini polos kalau yang ada logamnya itu tipis kalau yang tidak ada logam itu relatif lebih tebal ya ini bentuknya seperti ini ya macam-macam merknya sesuai pabrikannya ada dari Honda juga ngeluarin dari Yamaha nah ini KW-nya tapi KW-nya juga lumayan sih ya tuh perbedaan antara bentuk KW sama ORI-nya ini seperti ini ya nah, kalau ini ada ada ya bentuknya seperti ini ada karet-karetnya tuh kalau yang ORI itu ada nomor seri mungkin ya nah ini dari segi bentuk ya seperti ini ya ini bentuknya mengingatkan saya ke ban mobil drag ya oke kita berbagi ilmu ya ini fungsi dari karet damper ini itu untuk meredam kanvas ganda ketika dia menutup kembali jadi jadi supaya tidak ada bunyi ya bayangkan kalau misalnya ini tanpa tanpa karet nah pasti bunyinya keras sekali apalagi kalau kita pakai pairnya itu misalnya di atas seribu RPM di atasnya misalnya seribu manatus apalagi dua ribu ya ini bantingannya kenceng kenceng banget yang dikhawatirkan nanti tonjolan yang disini ini bisa patah ya kalau sudah patah saling bentrok ini beradu keras sekali suaranya makanya dikasih peredam cara kerjanya begitu RPM mesin tinggi dua ribu atau tiga ribu kita gas karena gerakan sentripugal ini sih kanvas ganda itu ngebuka menarik pair ya ditahan sama pair nah ini ngebuka nanti RPM turun ini nutup lagi RPM tinggi ini ngebuka RPM turun ini nutup lagi jelas ya walaupun ini barangnya kecil tapi jangan dianggap sepele ya kalau ini bermasalah seperti yang ada di video ini seperti kasus yang saya alami si karetnya itu seperti ini si karetnya sobek ya tuh ya sobek beda dengan yang ini tuh masih mulus ini masih mulus nah ini salah satu biangkerok saya sebut biangkerok karena saya udah kesel padahal ini masih bagus masih tebal kanpas ganda tapi tetap geredek ya ternyata yang ini yang sobek jadi dia gak bisa buka tutupnya gak sempurna ya yang sebelah sini udah kita ganti aja ini yang bagus ini ori ya ya tuh udah itu kasus yang saya alami yang ingin saya tekankan dalam video ini kita jangan sekali-kali menganggap remeh sesuatu yang kecil karena biasanya yang kecil itu bisa jadi masalah besar kalau kita diamkan kalau kita anggap sepele ya demikian video singkat saya alih ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman ya terutama para pengguna metik kurang dan lebihnya saya mau maaf akhir kata Assalamualaikum Salam Ngoprek Sagala